Saudara tujuh partai politik di Kabupaten Jember Jawa Timur membentuk koalisi kaukus perubahan menuju Jember lebih baik pada Jumat sore. Ketujuh parpol tersebut berencana mengusung calon bupati baru pada Pilkada Serentak 2020. Ketujuh partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai Persatuan Indonesia. Mereka sepakat membentuk koalisi kaukus perubahan yang dideklarasikan di salah satu rumah makan di bilangan Jalan Kartini, Kota Jember. Dengan bermodalkan 20 kursi di parlemen, koalisi ini berencana memunculkan calon bupati baru pada Pilkada Serentak 2020. Kesepakatan ini diambil berdasarkan aspirasi warga yang menginginkan bupati baru. Koalisi kaukus perubahan ini akan terus menjalin komunikasi, baik di internal koalisi maupun dengan partai lain untuk mencari siapa sosok yang tepat memimpin Kabupaten Jember ke depan. Yang pertama kita ingin menyampaikan bahwa tujuh partai politik ini kita sudah sepakat untuk membangun sebuah perubahan yang lebih baik di Kabupaten Jember. Yang itu akan kita mulai dari parlemen dan nanti pada akhirnya menuju Jember pada Pilkada 2020. Itu kita ingin menyampaikan bahwa sudah ada kesamaan visi di antara tujuh pimpinan partai politik ini. Komunikasi politik tetap kita lakukan dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita akan mengusung pasangan calon yang diusung oleh tujuh partai politik dan mungkin tidak menutup kemungkinan kita juga menunggu partai politik yang masih belum bergabung. Sementara itu empat partai papan atas yakni PKB, Gerindra, Nasdem, dan PDIP belum menentukan sikap seperti apa arah politik di Pilkada 2020. Namun sejumlah nama bakal calon bupati dari kader PKB dan Gerindra telah bermunculan seperti Saiful Bahri Ansori, Ayub Junaidi, Muhammad Hafidi, Satip, dan Ahmad Fawaib. Terima kasih telah menonton!